Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Sebenernya aku syuting video ini tahun 2018 teman-teman Tapi video ini bakalan aku upload, bakalan aku publish tepat pada tanggal 1 Januari 2019 Sebelum video ini mulai, jadi aku mau ucapin selamat tahun baru buat teman-teman semua Semoga resolusi kalian di tahun ini bisa tercapai Semua cita-cita kalian, semua impian kalian dan usaha kalian bisa tercapai Dan kalau aku sih resolusinya dari Full HD ke 4K Ke 4K Gak lucu bang, biarin Hari ini aku mau review te lagi dan sekarang ini aku sudah ada di jalan peti tengah teman-teman Kalian mungkin ngerasa topiku warnanya beda ya, biasanya warnanya hitam ini warnanya merah gitu kan Iya kan, nah sekarang gak usah lama-lama, kita langsung masuk aja, yuk Halo semuanya Pertama-tama aku mau ngucapin selamat tahun baru 2019 untuk kalian semua ya Dan hari ini aku mau nyobain staycation di salah satu hotel bintang 4 di jalan peti tengah Namanya Das Hotel Dari seberang jalan aja hotelnya udah keliatan eye catching banget Karena selain colorful, di bagian balkonnya ada patung warna-warni kayak gini Tadinya aku kirain orang beneran guys Eh ternyata patung Di depan pintu masuk lobbynya ada bajai Tapi bajenya gak bisa dipakai teman-teman Ini cuma mainan doang ini Masuk ke dalam lobby hotelnya, ukurannya cukup luas Dan aura instagrammable-nya langsung kerasa banget kan Untuk check-in, kalian langsung aja ke resepsionis yang ada tulisan dashboard di lantainya Atas nama Rian Seperti biasa, pas check-in kalian akan diminta ID card dan tanda tangan form Abis itu, kalian bakal dapet keycard dan password wifi Gak cuma itu, aku juga dapet welcome drink Kayak campuran daun mint, basil, dan perasan air lemon yang segar banget Dan ada snacks chocolate travels juga Di lobby ada satu ruangan khusus yang dipisahin sama roda-roda sepeda kayak gini Dan di dalamnya ada banyak sofa dan kursi untuk tamu hotel yang dateng Kalian naik ke atas dan disini udah disediain buku-buku dan majalah yang bisa kalian baca Ada charging station, jadi kalian bisa ngecas buat handphone dan gadget kalian Dan yang keren adalah disini ada iPad teman-teman Jadi kalau biasanya di hotel lain itu kan disedianya PC ya, desktop Tapi kalian disini dikasihnya iPad Ini keren sih menurut aku Sekarang otw ke kamar Kamarku ada di 429 Liftnya ada di bagian belakang hotel Dan pas jalan ke arah lift, kalian bakal ngelewatin pool atau kolam renangnya Coba liat deh kolamnya Ukurannya besar dan kalau biasanya kolam renang keramiknya berwarna biru Disini keramiknya berwarna merah marun So cool Dan ada patung maskot dari Das Hotel ini Dengan ukuran raksasa yang ada disamping kolamnya Banyak spot-spot yang keren banget buat kalian jadiin tempat foto Nah salah satunya adalah disebelahnya kolam teman-teman Jadi disini tuh ada patung kelinci Yang posenya tuh kayak tiduran tapi kebalik gitu Jadi kayak maskotnya Das Hotel ini Dan ukurannya itu gede banget teman-teman Nih, perutnya aja buncit Nah sekarang kita langsung ke kamar, yuk Pas naik lift, kalian bisa ngeliat landscape hotel ini dari ketinggian Karena kaca lift yang menghadap ke arah kolam itu transparan Nah jalan sedikit dari arah lift dan aku udah sampai di kamarku Waktunya bilang Guys kamarnya keren banget Beneran, aku gak nyangka sih kalau kamarnya bakalan sekeren ini Terkejut abang Terseran Orang Terseran Orang Salir call Pintu maksudnya ada di belakang aku yang situ Disebelah kanan aku ada kayak rak gitu Yang bentuknya besar Bentuknya tuh kayak pipa-pipa gitu Tapi ini dari besi Warnanya hitam Dan ini langsung jadi satu serangkaian dengan table yang ada disana Dari yang paling kiri ini fungsinya untuk naroh barang kalian Jadi kalau kalian ada koper, atau kalian ada ransel, atau barang bawaan apapun Even yang gede sekalipun disini pasti muat sih, karena ini gede banget teman-teman Dan di bawah sini, disini ada sendal hotel Nah sendal hotelnya ini menurut aku lumayan bagus ya Karena gak seperti sendal hotel lainnya yang tipis banget, kayak kertas itu yang warna putih Kayak kertas Nah ini bener-bener kayak sendal jepit yang kalian beli di toko sih Cuman aku lihat tadi memang ketebalannya lebih tipis Tapi lebih worth it lah dibanding dengan sendal hotel pada umumnya Di sebelahnya lagi disini ada laundry basket Buat kalian yang mau pakai laundry servicenya yang ada disini Di atasnya lagi disini ada hangar Dan ada dua Nah ini nih, kemarin aku udah tanya nih Ternyata teman-teman banyak yang jawab kalau ini namanya bathrobes Bathrobes ya, bathrobes Oke, di sebelahnya lagi disini ada tempat buat minum-minum Udah sediain teh, gula, pemanas air, cangkir, gelas, sendok, dan segala macem Dan juga disediain dua botol air mineral Di sebelahnya lagi ada meja kerja, disini ada working desk yang bisa kalian pakai buat ngerjain sesuatu Bisa kalian pakai buat naruh laptop, dan barang-barang kalian yang lain Kemudian disini juga ada beberapa item yang dijual oleh Das Hotel Dan ini itemnya agak dewasa Di sebelahnya lagi disini ada remote TV dan remote AC Disini AC-nya pakai AC split, bukan AC sentral Tapi udaranya cukup dingin Untuk ruangan sebesar ini ya, ini ruangannya gede banget sih teman-teman Di sebelahnya lagi ada TV, ini TV-nya ukurannya besar sih Cuman aku gak tau nih ukurannya berapa Dan akhirnya kita sampai ke ranjangnya Tuh teman-teman, ranjangnya keren banget kan? Jadi bednya itu ukurannya king size dan gede banget Kalau di beberapa hotel yang pernah aku review sebelumnya itu Biasanya di depannya bantal disini ada cushion Tapi disini diganti dengan boneka Dan bonekanya itu bentuknya maskotnya mereka Seperti yang ada di kolam tadi Jadi kelinci, warna merah, kayak tidur terbalik gitu loh Kenapa terbalik ya? Terus bonekanya buat apa bang? Buat disayang-sayang dong Cukup Di atasnya bed, itu ada satu hal yang unik teman-teman Tuh, kalau kalian lihat Jadi di pelafonnya itu ada tulisannya Apa sih tulisannya? You are so faint but I love you so much tonight Oke? Kalau hotel-hotel yang kayak gini itu Aku sukanya tuh karena bener-bener kayak Memperhatikan soal detail arsitektur dan interiornya itu Bener-bener kayak dipikirin banget Aku salut sih Disini ada cermin yang cukup besar Ini full body ya cerminnya Gede banget Di depannya cermin Disini ada batak teman-teman Nah ini untuk yang kedua kalinya ya Aku review hotel ada bataknya Bataknya ini lokasinya persis di belakangnya bed yang tadi Nah jadi yang hitam ini itu pembatasnya antara bed dengan batak Di depannya batak disini ada wastafel yang cukup besar Dan ini sekali lagi kalian lihat ya Jadi desain interiornya itu bener-bener kayak detail banget Ini lampunya pake kenal pot coba Ada waslap atau haduk kecil Dan kemudian ada toilet amenities yang lain Disini ada sikat gigi Ada cotton bud, shower cap, pasta gigi dan lain-lain Disebelahnya lagi disini ada sabun batang Dan moisturizer Klosetnya ada di bilik sampingnya wastafel Ukurannya cukup kecil Cuma cukup untuk pop aja ya Dan terakhir disebelah kanannya wastafel Disini ada shower room Nah shower roomnya ini ukurannya gak terlalu besar Kecil aja Tapi di indimnya ini aku suka banget teman-teman Karena gak pake kram Jadi dia bener-bener kayak pake concrete Pake semen ya Tapi semennya tuh kayak di finishing sedemikian rupa Jadi bener-bener halus banget permukaannya Disini juga ada sampo, sabun, conditioner Udah lengkap banget di dalam kamarnya Dan di dalam kamar mandinya Sekarang aku mau ajak kalian buat lihat View di balkonnya kayak gimana Yuk Balkonnya ini keren banget Jadi view-nya itu langsung ke swimming pool Karena ini aku pilih kamar yang di deluxe room pool view Jadi view-nya itu kolam renang Mantep Gak sabar buat berenang Oke guys Gitu dulu untuk room tour di dalam kamarnya Dan sekarang aku mau ajak kalian buat keliling di sekitar hotelnya Kita lihat ada fasilitas apa aja Hotelnya ini cukup gede dan luas Karena disini ada 5 lantai dan rooftop Tapi kalian gak usah bingung Karena banyak petunjuk arah di dalam hotelnya Aku mau lihat ini dulu deh Spa and gym flex Sama the check and sunday Ayo Gymnya ada di lantai rooftop Dan untuk kesana kalian bakal ngelewatin tangga yang agak kecil Tapi gak usah bingung Karena gak bakal nyasar kok Pas masuk ke dalam gymnya Ternyata ruangannya cukup luas Sekarang ini aku sedang ada di gymnya Dan gymnya ini wow Gede banget Serius Ini gymnya worth it sih Karena alatnya lengkap temen-temen Jadi disini ada sepeda Ada treadmill Dumbbell Pokoknya disini alatnya lengkap banget temen-temen So far mungkin ini salah satu gym Dengan alat yang paling lengkap Yang pernah aku review Dan disini juga udah disediain Dispenser air Dan juga handuk Ini keren sih gymnya Keluar gym Di sebelahnya ada spa namanya Rabbit Hole Spa Tapi karena aku gak mau spa Kita skip Langsung ke the check and sunday Di atasnya lift yang tadi Ternyata ada jamnya Tapi jamnya itu bukan nyala ya Itu mati temen-temen Dan kenapa jamnya itu selalu mengarah ke jam setengah tujuh ya Mungkin karena di Bali sunsetnya itu jam setengah tujuh ya Karena sekarang ini Lagi jam enam lebih dikit Dan ini sunsetnya lagi cakep-cakepnya temen-temen Mataharinya lagi terang banget Dan sekarang aku lagi ada di deck yang bagian atas The check ini lokasinya ada di lantai paling atas Atau rooftop dari das hotel ini Dan kalau kalian sadar Udah ada signetnya sejak di depan pintu masuk lobby yang tadi Disini jual makanan Jual cocktail dan mocktail juga Paling the best time buat kalian kesini tuh Adalah waktu sunset temen-temen Karena view-nya tuh keren parah Kalian bisa liat di belakang aku tuh Wow langitnya luar biasa Keren banget Dan dari sini tuh kalian bisa liat pantai yang ada disitu Pantainya itu Pantai Petitengat kayaknya sih temen-temen Soalnya yang paling deket dari sini Pantai Petitengat Yang lucu adalah Ada poolnya juga temen-temen Dan poolnya ini Tuh Jadi kayak buat berendem-berendem gitu Tapi kecil sih poolnya Jadi gak sebesar kayak yang di bawah Dan mungkin segitu dulu Kita langsung Lihat suasana malamnya Disini kayak gimana Yuk Dan beginilah suasana hotelnya Ketika malam hari Lampunya gak begitu terang-benerang Jadi ambience lightingnya Emang kayak remang-remang gitu Dan kalau pas malam gini Ada live music Di Mia Bar & Restaurant Yang lokasinya Ada di sebelah lobby Kalau liat live music Aku tuh paling gak bisa Kalau gak ikutan karaoke Jadi meskipun suara agak sumbang Janji dulu lah ya I still need you When you think I could show you Incredible things Magic, madness, heaven, scene Saw you there And I thought Oh my god Look at that face You look like My next mistakes Love's a game What a flame So it's gonna be forever Or it's gonna go down in flames You can tell me when it's over If the high words burn the pain That I'm always all these lovers They tell you I'm insane Cause you know I love the players And you love the game A few moments later Abis keluar cari makan Eh Tau-tau balik hotel udah malem Berendem air angker dulu Di Batap Eh enak nih Berendem kayak gini Paling enak Sambil dengerin musik Sambil main handphone Nah Barusan aku udah cek Speed wifi-nya Disini speed wifi-nya Luar biasa temen-temen Ini menurut aku sih Udah super duper Kenceng ya Untuk speed download-nya Tadi sekitar 35 mbps Dan untuk speed upload-nya Itu sekitar 26 mbps Ngeri deh Ya kan Dan aku udah Coba imbat streaming Lancar banget nih Sambil dengerin Maroon 5 kan Dan besok siap siap ngedit lagi Shooting-nya 2 jam Ngeditnya 2 hari Mungkin segitu dulu Untuk hari ini See you guys besok Good night Yo good morning guys Selamat pagi Aku bangunnya agak kesiangan Sekarang ini udah jam 8 pagi Sekarang ini rencananya Aku mau breakfast dulu Lokasi tempat breakfast-nya Ada di restoran Mia Di sebelahnya lobby Yang kemarin tempat aku karaoke itu Oke Kita langsung kesana Yuk Mia bar and restoran ini lumayan luas Dan ada bagian outdoor dan indoor-nya Di sini breakfast-nya ala cart Atau kalian bisa order by menu Jadi bukan buffet Tapi di sini kalian bisa order sepuasnya yang kalian mau Mantap kan? Untuk pilihan menu makanannya ada banyak Dan mostly western Tapi ada international dan asian food juga Dan aku pesen vegetarian breakfast Super seed bowls yang almond Dan untuk minumnya Banana bitter smoothie Makan yuk! Nah untuk yang vegetarian breakfast ini Ada yang unik teman-teman Jadi kalian bakal dapet 2 piece egg Tadi opsinya banyak Jadi kalian bisa pesen yang scrambled Omelette dan lain-lain Dan di sini Totally sama sekali gak ada daging Jadi semua di sini sayur Ya iyalah ya orang namanya juga vegetarian breakfast Tapi namanya di sini tuh Ada bacon Ada sosis Tapi itu sosis sama baconnya tuh semua Terbuat dari sayur Itu dari kayak terong Sama jamur Jadi sama sekali tidak ada dagingnya di sini teman-teman Oke kita cobain dari mushroomnya dulu nih Makan! Kayak di rus gitu Jadi aromanya wangi banget Jadi gak terlalu banyak seasoningnya Tapi rasa jamurnya itu keluar banget Aubergine bacon tuh ini teman-teman Nih pake tangan Anjir Wah kampung! Nah yang dimaksud dengan aubergine bacon tuh ini teman-teman Jadi memang teksturnya tuh mirip kayak bacon Tapi ini bukan daging ya Kalian bisa lihat ini warnanya putih Ini dari eggplant atau terong Musli sih aku tadi lihat Menu-nya di sini western style semua ya teman-teman Ada yang healthy Ada yang biasa Tapi ada yang asian juga kok Ada yang internasional kayak Nasi goreng dan segala macem Tadi ada Untuk yang super seed bowls Almond milknya dipisah Jadi kalian bisa tuang dulu ke dalam mangkuknya Bareng sama potongan buah strawberry Pisang, raisin, oat, madu, dan kacang panggang Next aku mau cobain yang super seed bowl almond Aku pilih yang almond Jadi susunya itu pake almond milk Tapi kenapa dari tadi musiknya Di sini tuh cuma tiga ya Taylor Swift Edziren Sama Maroon 5 Itu aja diulang-ulang dari tadi Abis makan Naik lagi ke rooftop buat olahraga di jingga kemarin Abis itu Nyabur deh Kolamnya ini lebih rekomen Kalau kalian renang pagi atau sore Karena kalau lewat jam 8 malam Kolam renangnya udah ditutup untuk tamu Karena proses maintenance Dan di sini juga gak ada yang jaga Dan sekarang udah jam 11 pagi Tapi kolamnya gak panas Karena mataharinya kehalang gedung hotel yang cukup tinggi Dan juga sekarang gak ada yang berenang Jadi berasa kayak private pool kan Kolamnya juga ukurannya gede Jadi berenangnya puas banget Sampai kesitu Bener-bener bisa berenang dengan enak sih menurut aku Mataharinya gak terik Karena gedungnya tinggi temen-temen Jadi kehalang ya Mungkin sebentar lagi Kalau jam 12 mungkin kolamnya bakal panas Tapi sekarang jam 11 masih belum panas Jadi masih enak Masih nyaman banget buat berenang Berenang dulu Oke guys mungkin Sekitu dulu untuk review aku tentang hotel ini Namanya Das Hotel Lokasinya ada di Jalan Petitengat Hotelnya instagramable banget Keren banget Seperti yang bisa kalian lihat Konsepnya tuh kayak industrial retro Banyak ornamen-ornamen dan dekorasi-dekorasi yang unik banget Yang mungkin cuma ada di hotel ini temen-temen Pemilihan warna Terus konsep interiornya juga keren banget Kamarnya gede Dan fancy banget ya Jimnya aku suka banget Karena gede dan alatnya lengkap Poolnya juga gede banget Warnanya keramiknya merah Breakfastnya tadi aku juga suka Konsepnya cukup unik breakfastnya Karena disini ala carte Tapi kalian bisa order Sepuas yang kalian mau Jadi all you can eat Aku juga pengen tau Gimana pendapat kalian tentang hotel ini Apakah keren Apakah worth it dengan harganya Jangan lupa tinggalin di komen di bawah Dan share juga pengalaman kalian Kalau diantara temen-temen Ada yang udah pernah stay disini Tulis semua di komen di bawah Aku pasti baca komen kalian satu-satu Mungkin segitu dulu Untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian ada tempat makan tempat stay Atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review Tinggalkan di komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Subscribe guys Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian jadi yang pertama Dapet notifikasi ketika aku upload video baru Follow juga Instagram aku Di atopnomatravel Untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku Share juga video ini Ke teman-teman kalian Ke keluarga kalian Supaya mereka tau Dan dapet refinansi juga Kalau misalkan mereka Ada rencana buat liburan ke Bali Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax